Intro Halo, perkenalkan rumah saya yang bertahun-tahun sejabat dari kelas 12 Bipadu Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu jaringan Jaringan adalah Sekumpulan salah satu Atau lebih jelas sel yang memiliki fungsi dan sifat yang sama Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pembentukan dan perkembangan Jadi jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu Satu Jaringan barista Atau jaringan yang bionol Kedua Jaringan permaik Jaringan dewasa Pertama Kita akan membahas jaringan barista Dan jaringan sepertinya menjelaskan dengan satu Terusnya menjadi sasa lain Yang mudah Yang aktif berubah dalam fase pembelahan dan perkembangan Jadi berubah Kemudian memiliki ruang antarasa atau kesuluran selama rambut Yang tidak Sasa terbentuk mulut Terusnya menjadi sasa terbentuk mulut Yang terbentuk mulut Yang terbentuk mulut Yang terbentuk mulut Sangat badija Yang terbentuk mulut Yang terbentuk mulut Yang anda tidak Apa sahabat yang ada Dan mereka sedangkan jalankan Lebih Bagaimana Tertama Yang terbentuk mulut Jaringan Bagaimana Versa sekundar berasal dari sasal dewasa yang berubah Sifatnya menjadi sel-sel meristem sekundar terbentuk pipi atau prisma Dan memiliki pakola yang besar di bagian tengahnya, contohnya adalah kambium gabus plogen Baik, kita akan membahas mengenai jaringan permane Jaringan permane yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekundar Yang telah berdiferensasi atau mengalami pembelahan bentuk sesuai dengan fungsinya Macam-macam jaringan permane Satu, jaringan pelindung atau epidermis Jaringan yang tertusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ pertumbuhan Seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji Kedua, jaringan dasar Jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfolog yang bervariasi Ketiga, jaringan penyongkong atau penguat Jaringan yang menunjang bentuk tumbuhan Keempat, jaringan pengangkut Jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfusi mengangkut air dan garam-garam mineral sel-salat makanan hasil fotosintesis Jaringan permane dapat dikelompok menjadi empat Yaitu Satu, jaringan pelindung Jaringan pelindung adalah Jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tubuh Seperti akar, batang, daun, bunga, 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 dan biji Yang kedua, jaringan dasar Jaringan dasar yang mengisi sebagian besar tumbuh Tumbuh-tumbuhan Fungsi utamanya Untuk mengisi biomasa Menjalankan berbagai fungsi fisiologi Dan menopang Serta memberikan bentuk tubuh-tumbuhan Yang ketiga, jaringan penyongkong Berfungsi untuk menunjang dan menguatkan bentuk tumbuhan Karena sel-sel yang memiliki dinding sel yang kuat Dan telah berfersialisasi terbentuknya Dan ada dua jenis jaringan penyongkong Yaitu jaringan kelengkim dan jaringan sekalian renkim Yang keempat, yaitu yang terakhir Jaringan kelengkim adalah Jaringan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyongkong Dalam organ tumbuhan yang masih aktif Mengandakan pertumbuhan dan perkembangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!